satu fender dua minggu, aduh bismillah pasang, iya referensinya nih wadi tujuannya buat nyamain dari pintu ke sparkboard oke, gue Harun Sumaharbina kebetulan kan gue lagi di bengkel khas nih, habis naruh Porsche sekarang aja kita lihat seri 7 ya, udah sampai mana sih kerjaannya, karena kan kemarin habis mau white body dan segala macam, ganti warna kita lihat ya, yuk jadi kap mesin ini udah di evoksi, udah di amplas mati terus, tapi fender depan kanan kiri belum dikerjain, ini lagi digetok-getok nih sama mas Ari mas Ari mas Ari, apa kabar mas Ari ini nih, tegang micnya mas sekarang nah, mas Ari, ini udah sampai mana nih mas kerjanya nih mas si seri 7 ini mas bentuk sparkboard bentuk fendernya nah, ini kemarin udah dipotong kan sampai sini mas ya setelah itu dipasang ulang lagi ya mas ditambah lagi ya oke, terus ini berapa lama mas kemarin ngerjain ini mas udah berapa lama ya pas-pasin 2 mingguan 2 mingguan ya 1 fender 2 minggu, aduh bismillah kabel-kabelnya banyak iya oh, jadi kemarin lama itu bongkar pasang ya mas iya, kabel-kabelnya juga oke iya, jadi takutnya ntar malah koslet ya mas Ari ya berarti nanti untuk sebelah kiri udah gak perlu bongkar lagi karena udah bongkar pasangnya udah selesai oke oke nah, jadi ini kalau dilihat nih dari sini memang agak kelihatan gembung ya mas Ari ya tapi sebenernya nanti ini kan mesti fitting ulang lagi ya mas nanti udah pasangin velg, fitting ulang lagi ternyata mentoknya dimana akan dikurangin apa enggaknya mungkin sih akan bisa dikurangin ya mas ya cuma kan kita masih lihat dulu velgnya masuk ya mas baru nanti dikurangin lagi ini natnya udah ketemu nih Bal ya mas Ari ya ini udah ketemu nanti tinggal ditutup atau gimana baru dipasin lagi emang sih agak sulit sih, kalau misalnya yang lama sih prosesnya white body ya mas ya biasanya satu kalau udah dilepas gini yang sebelah kiri berapa lama mas ya kira-kira mas ya? kalau fitting-an nya nih cepet lah ya ngebikinnya yang sampai dapet itu baru yang lama ya mas ya tapi kalau udah dapet ya bongkar pasang pas-pasif setelanya kalau yang depan kayaknya lebih mudah dibandingkan yang belakang ya mas ya semudahan ya semudahan kita nanti bisa cepet karena kan juga fitting yang depan itu gak bisa keluar yang belakang Bal gitu loh ya mas Ari ya gak keluar yang belakang jadi masih lebih lebih inilah kalau yang belakang kiri nanti bisa nyesuaikan yang kanan baru bisa bikin baru bisa bikin jadi nanti ini udah selesai baru yang kiri atau langsung ke depan mas? kiri dulu kiri dulu tetep ya? akhirnya nanti belakang kanan dikerjain baru ke depan kanan dikerjain jadi yang kiri tapi tetep selesaikan dulu yang belakang baru nanti yang depan ya mas Ari ya oke ya udah kesulitannya apa sih mas yang paling ribet itu mas? bongkar pasang setelanya kan ubah semua mas pemper juga kan ubah itu fender depan aluminium ya mas? ini masih besi kan? besi beda lagi nanti kesulitannya mas beda lagi lebih halus ngetoknya jadi gitu kesulitannya apa sih mas kalau aluminium itu? mengatokan sama lasnya kadang kalau bawaan mobil beda pelat kan sama yang jadi nanti itu akan disambung pelat dari aluminiumnya apa dibentuk? disambung sambung tetepkan di las lagi kan? lasnya khusus udah pasti ya dan gak sama dengan yang ini ya? jadi beda lagi ya mas Ari oke mas Ari oke lanjut lagi mas terima kasih mas Ari saya keliling mobil dulu nah bal kalau Iqbal lihat nih bal disini nih ada apa mas? kayak jatohnya referensi lah ya referensi ya mas Ari ya referensinya nih ini mas Ari ngapain nih mas? ini buat ya nyamain oh jadi biar keliatannya satu oh ini tujuannya buat nyamain dari pintu ke sparkboard keren ya mas? oh ini tuh kalau diginin berubah berubah ini oh gitu bal oke mas Ari siap mas Ari masuk YouTube ke HSR ya nanti dilihat bukanya mas Ari ya oke makasih ya mas Ari lanjut mas nah gitu tuh bal sebenernya ini udah di amplas mati semuanya yang gak kena white body ini udah di amplas mati kayak kap mesin terus pintu itu udah di amplas mati maksudnya di amplas mati abis itu langsung di epoxy ya sih jadi bisa langsung dikerjain sebenernya kalau udah selesai white body proses untuk ngecat tuh gak lama gitu loh yang ribet tuh ngelepas-lepas pasang abis itu dicopot ngelepas pasang di pintu lepas kap mesin buat dicat kan biar jadi sela-selanya dapet sama bumper depan ini juga belum di amplas sih cuman gak akan terlalu ribet lah rufnya atapnya juga udah di amplas mati semua bagasi juga udah jadi bener-bener sisa hanya fender aja gitu loh bal fender aja gitu loh bal makanya nih kemudahan bisa selesai tepat waktu pengennya sih targetnya ini apa namanya bulan Desember itu kan ada acara mobil di Bali semoga udah selesai jadi bisa kesana jadi mobil ini seri 7 ini tuh juga pake bell coat seperti gue bilang di video-video sebelumnya seri 7 ini pake bell coat sama dari hardenernya segala macem itu semua pake bell coat terus ini primernya juga nanti gue jelasin deh gitu gitu tapi ini warnanya velgnya velg belakang mas seri 7 kalo terjadi bakal ganti velg lagi enggak tapi nanti sepertinya ya sudah jadi Desember mungkin ya Desember jadi pas elite gue ganti facenya aja finishingnya gitu aja sih bal gitu loh tapi kalo misalnya ganti velg boleh juga kalo boleh sama Mas Sentra ganti lagi tapi gak sekarang kali ya tahun depan kita ganti velg lagi mesti design ulang lagi terus udah kali ya itu aja ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax